Saat kita baca Al-Qur'an, amalan yang harus kita lakukan juga adalah T'akur, T'akur, T-A, A-T-E-S-U-L T'akur artinya adalah saat baca Al-Qur'an, ikut hanyut, ikut terbawah Pernah nggak saat baca Al-Qur'an, ya Allah, ni'matnya ya Allah, tiba-tiba rasa hujan, nggak terasa Tidak baca Al-Qur'an, ni'mat, nggak terasa, udah berlumur-lumur, mari kita baca Dengan takdir, insya Allah Jadi semua teman-teman, termasuk umat, belajar Al-Qur'an bersinar dengan takdir Supaya kau merasakan senyata dan membaca Al-Qur'an Atau teman-teman yang meladilas kursus Al-Qur'an Tiba-tiba ada satu-satu yang setengah nggak berasa Artinya kau menikmati, menikmat ketika membaca Al-Qur'an Jadi ketika baca Al-Qur'an, maka hatinya ikut hanyut dan terbawah Ketika baca Al-Qur'an Ingat ketika orang baca Al-Qur'an, ketika dia bacanya tidak lancar Dapat tuang pahala, teman-teman saja Ketika dia lancar, dengan takdir, ikut bersama dengan malaikat, teman-teman sekalian Ini, walaupun kelakannya sederhana, ini dinamati para malaikat, insya Allah Karena hari-harinya selalu ada lanturan ayat suci Al-Qur'an Yang dibaca secara takdir, yang dibaca secara baik, dengan takdir dan baik Baca Al-Qur'an malam-malam, dengan malam, ke luar rumah Kadang merasa panas di dalam rumah, dia pergi ke luar rumah Ketika melihat kelahan, kok alam yang gelap, buritnya kok berbumpal-bumpal Terus tak ada lampu-lampu, terang, luar biasa Ini apa ya? Pakai besoknya ditanya kepada Rasul, Rasul itu apa sih? Oh, terang banget, kata Rasul itu pada malaikat-malaikat Yang kala-kala itu sampai pagi, disini akan terus terang seperti itu Kita gak harus melihat para malaikat, teman-teman sekarang Tapi dalam setiap orang yang baca Al-Qur'an dengan baik, dengan takdir Kok bersama dengan para malaikat? Kok disaksikan oleh para malaikat? Kalau kita bersama dengan para malaikat, Maka akan diliputi kepentraman, kepentraman dalam diri kita Satri-satri yang masuk ke Masa Mufat, banyak kisah hidupnya macam-macam Ada yang orang tuanya meninggal dunia baru dua minggu Baru dua minggu orang tuanya meninggal dunia menentukan untuk menjadi penghak Al-Qur'an Kemudian ada samping di luar, adiknya meninggal dunia terserap ambak Baru berapa minggu meninggal dunia, datang ke Masa Mufat untuk mencari ketengangan Banyak juga kan, mungkin ada di antara kita yang begitu Yang ketika kamu merasa kehilangan luar biasa, kesedihan luar biasa Ingin mencari ketengangan dengan Al-Qur'an Jadi ketika kamu membaca Al-Qur'an Ikutlah hati, hanyut, dan terbawa Baca Al-Qur'an Jadi baca dengan tarfil, dengan penuh ketenangan Dengan penuh syu'an Kau menikmati setiap urut yang kau baca Ya jadi ketika kita baca Al-Qur'an Semingkali hati-hanyut itu merasa sedih Merasa takut, merasa penuh harap, merasa penuh semangat Dan juga ayat-ayat yang kita baca Al-Qur'an berkata Demi Allah, seorang hamba yang membaca Al-Qur'an Sedang ia meyakini kebenarannya Maka pasti dia akan banyak bersedihnya Sedikit perasaan gembiranya Banyak penangis, sedikit tertawa Banyak orang tidak sibuk dan sedikit istilahnya Maksudnya di dalam Al-Qur'an Banyak ayat-ayat Tentu saja selain ayat-ayat tergembiraan Dari Allah SWT Yang berisikah bergembiraan kepada orang yang selalu Banyak itu yang berisikah dengan ayat ancaman Dan larangan-larangan Jadi kalau kita berada di Al-Qur'an Banyak yang sungguh-sungguh Terlalu akan merasa sangat sedih Karena kita tahu bahwa Karena ada kehidupan berikutnya Dengan begitu banyak ancaman-ancaman Allah SWT Kita akan sedih Karena mungkin saja kita melakukan sebuah permakanan dosa Yang kita tahu itu dosa Kita masih dilakukan Jadi banyak Kita ketika baca Al-Qur'an Akan merasa Sedih Takut dengan ancaman Allah Jadi hadirkan hati dengan cara Tertawa Baca Al-Qur'an Ketika membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an Ketika membaca ayat-ayat tentang ancaman Dan terbatasnya ampunan Dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi Maka kita merasa lemah dan lemas Karena sangat khawatir Bila seolah-olah kita nyaris Lemah tak berdaya Ketika membaca ayat-ayat rahmat dan ampunan Maka kita bergembira dan senang Ketika kita baca asma Allah Dan sifat-sifat tangan nama Allah Maka kita menundukkan kepala Sembari memuliakan dan merasakan kaguman Allah Ketika disebutkan ucapan-ucapan orang yang tak beriman Dan tidak benar tentang Allah Seperti perkataan mereka Bahwa Allah punya anak dan sebagainya Maka kita malu dengan perkataan tersebut Dengan perkataan yang amat buruk tersebut Ya Rasulullah s.a.w.t Juga pernah sangat hanyut Ketika Ibn Mas'at Membaca Al-Quran Dan Rasulullah s.a.w.t Baca lah ayat suci Al-Quran tertentu Dan Rasulullah s.a.w.t Menangiskan seluruh-selur luar biasa Hanyut terbawah Ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran dibacakan Jadi Ustaz dan hati kita juga hanyut Terbawah ketika baca ayat suci Al-Quran Berikutnya yang kekembilan adalah Tarakfi Tarakfi adalah Meningkatkan penghayatan Sampai seakan-akan Ia mendengarkan firman itu Langsung dari Allah Bukan dari bacaannya sendiri Paham maksudnya? Ketika baca Al-Quran Kita sampai pada tahapan Allah yang bicara Allah yang sedang berbicara Yang dapat dilakukan oleh Allah Bukankah Al-Quran adalah firman Allah Bukankah Al-Quran adalah kalam Allah Perkataan Allah Maka usahakan bagaimana caranya Kita baca Al-Quran Bukan kita sedang baca Al-Quran Tapi Allah yang sedang berbicara kepada kita Bagaimana itu? Kalau Allah yang berbicara kepada kita Bukan kita khusyuk karena Sumbu-sumbu dalam Membaca Dalam hal ini Derajat orang yang membaca Al-Quran Ada tiga Tuan-tuan sekalian Yang pertama Derajat pengendah Saat baca Al-Quran adalah Seorang hamba merasakan Seorang orang Dia membacanya kepada Allah Ini tingkatan kita kan Yang selama ini kita lakukan Tingkatan pengendah adalah Saat baca Al-Quran Kita merasa seorang orang Kita baca kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala Berkiri di hadapan kita Tingkatan kedua Saat kita baca Al-Quran Kita menyaksikan Dengan hati Seorang Allah Allah melihat kita Allah yang menyaksikan kita Allah melihat kita Dan tingkatan ketiga Yang tertinggi adalah Saat kita baca Al-Quran Melihat Allah Berfirman Dalam setiap firman Yang dibacanya Dan melihat sifat-sifat Allah Dalam kalimat-kalimat Yang ada Jadi saat kita baca Al-Quran Pikiran kita tertandat Kepada Allah Seolah Allah Hanyut Dan menyaksikan Allah Berfirman kepada kita Sehingga tidak berlihat Kepada selainnya Kelezatan nerajat Pada gaya seperti itu Akan semakin meningkat Oleh karena itu Taun Dijak berkata Aku pernah membaca Al-Quran Tapi tidak mendapatkan Kelezatannya Lalu aku membacanya Seorang orang mendengarkan Rasul yang membaca Pada para sahabat Kemudian aku meningkatkan Lagi pada laporan berikutnya Aku membaca Al-Quran Seolah-olah Aku mendengarkan Dari Jibril Yang menyaksikan Langsung kepada Allah Kemudian Allah memberikan Kedudukan yang lain Sehingga aku Sekarang mendengarkannya Dari pembicaraannya Langsung Saat itu Aku mendapatkan Kelezatan Dan kelezatan Dan kelezatan Dan kelihatan Yang tiada Para Seolah-olah Allah yang berbicara Langsung kepada kita Jangan lemah Jangan sedih Coba bayangkan Allah yang berbicara Kepada kita Kau orang yang tinggikan Derajatnya Kau orang-orang yang beriman Atau apa lagi Jadilah orang-orang yang Beriman dan berilmu Agar kau tinggikan Derajatnya Dan seterusnya Kalau ada yang bertanya Aku dimana Aku dekat Coba Kalau Allah yang berbicara Begitu Aku akan sedih Aku tahu dimana Kalau Allah berkata Kalau ada yang bertanya Dimana aku Aku dekat Aku mengadukan Semua persaharan Hamba ketika Mereka berdoa Kepada aku Asalkan beriman Kepada aku Dan mengikuti perintahku Sedih gak kira-kira kita Maksudnya lagi Kalau kita tahu Kita yakin Kita berada dalam level Allah berbicara Kepada kita Tentu-tentu sekali Gak ada keraguan lagi kan Gak ada Sesuatu yang membuat kita Tak percaya lagi kan Kalau Allah langsung Berbicara kepada kita Jadi baca Al-Quran Kita merasa Allah Berbicara kepada kita Tentu-tentu sekali Tentu-tentu sekali Maksudnya lagi di dalamnya Maka aku tidak akan pernah Merasa kemiak dengan Al-Quran Berikutnya yang berakhir Adalah Tabari Tabari Apa kan itu Tabari Tabari Adalah Melepaskan diri Maksudnya apa ya Contoh Apabila membaca Ayat-ayat Janji Dan sanjungan Kepada orang-orang yang Salih Maka ia tidak Menganggap dirinya Termasuk di dalamnya Tetapi melihat Orang-orang yang Yakin dan Sifat-sifat Di dalamnya Dan berharap Agar disusulkan Allah kepada mereka Misalnya adalah Ketika baca Al-Quran Allah kan banyak nih Memuji-muji Orang-orang yang Sabar Orang-orang yang Beriman luar biasa Allah beri genjeran syurga Kita merasa banget Sanjungan tersebut Bukan untuk kita Maksudnya apa Supaya kita bersemangat Untuk menjadi orang Yang seperti itu Khawatir Kalau misalnya Allah puji Sesuatu di dalam Al-Quran Kita merasa Allah Ini saya nih Yang sudah punya Karakternya seperti itu Contoh apa ya Contoh Dalam surah Al-Quran 63 sampai ke 77 Ada Contoh Aibadul Rahman Sifat Sifat Hamba Allah Yang Maha Pengasih Penyayang Dalam surah Al-Quran Ayat 63 177 Halibatnya adalah Mereka yang berjalan di atas Mereka yang berjalan di atas Muka bumi Ini ditalu Menda hati Dan kalau ada Alam jahil Mereka Mereka Akan Mereka yang berjalan di atas Jangan sampai kita bilang Oh iya disayangi Ya tawafu Ini Pertis Ini Saya Saya Tawafu Kalau saya Ini orang yang Tendah hati Saya orang yang bijaksana Jadi Yang dimasukkan Beri adalah Terlepas diri Ketika Allah puji Sandhu Sandhu Adalah Kita mau Jadi Orang yang seperti itu Bukan kita berasa Oh iya saya Yang disebut-sebut Orang yang seperti saya Awatir Wujud Terlalu Sekalian Wujud itu apa Kita Wujud Merasa besar Merasa tinggi hati Di keluarga Seperti Sandhu Jadi Saat bacaan Al-Quran Saat Allah Memberikan Pujian Dan Sanjungan Pada orang-orang Salih Ia Tidak menangkap Dirinya Termasuk Di dalamnya Melainkan Menangkap Dirinya Akan Menyustur InsyaAllah Ya Allah Aku bersampungi Di orang Seperti Yang telah Kau sebutkan Sama seperti Omar bin Khattab Berdoa Ya Allah Aku memohon Ampunan Kepadamu Atas kezoliman Dari kukuranku Seorang Omar bin Khattab Yang sudah berhijjah Yang sudah memakai Segala sesuatu Untuk agama Allah Yang sudah Sendiri sahabat Rasulullah Sangat mulia Mastik Ngatakan dirinya Ya Allah Aku memohon Ampunan Kepadamu Atas kezoliman Dan atas Ketukuran Kemudian Para sahabat Kul bertanya Kenapa Kau memohon Ampunan Seperti itu Kenapa Kau memohon Ampunan Dari sifat Ketukur Kita memohon Ya Omar Maka Omar Membaca surat Ibrahim Ayat 34 Ampunan Innal Insana Laduluhun Kutfau Innal Insana Laduluhun Kutfau Manusia itu Sesungguhnya Sangat Zolim Dan sangat Kulkur Jadi 10 Poin Yang sudah Umar Bahas pada hari ini Saat kita Membaca Al-Quran Nah Sebutkan lagi Poin-poinnya Setelah Dengan satu orang Memulang kembali Pertama adalah Memahami Al-Quran Merupakan sumber Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Ka'ufin Harmat Kepada Al-Quran Bersuci Menyekunnya Empatkan di posisi Yang tinggi Al-Quran Jangan dilatakan Jangan dilatakan Apalagi Kemudian Yang ketiga Menghadirkan hati Ketika membaca Al-Quran Kehadiran hati Yang meninggalkan Bersihkan jiwa Hadirkan hati Ketika wujud Al-Quran Yang keempat Tadabur Yang kelima Tafahun Tafahun Taham Ayat-ayat Yang ketiga Baca Yang keenam Meninggalkan Semua orang Yang dapat Menghalangi Memahaman Kepada Al-Quran Yang ketujuh Taksis Yaitu Sadar Bahawa Ketika kita baca Al-Quran Yudinya Yang lagi Maksud Yang dituju Oleh ayat-ayat Tujuh Al-Quran Tersebut Yang kegelapan Ta'akur Yaitu Hanyut Terbawa Ketika membaca Al-Quran Kemudian Yang ke Sembilannya Tarafi Yaitu Meningkatkan Perhayatan Sampai-sampai Meningkatkan Ia Membaca Al-Quran Mendengarkan Langsung Keramat Itu Allah Yang berbicara Kemudian Yang kesepuluh Adalah Kabari Yakni Melepaskan Diri Akhirnya Adalah Kalau ada Orang-orang Yang Allah Kuji Yang Kula sanjuk Yang melepas Diri dari itu Yang merasa Dari dirinya Bukan termasuk Bagian Dari orang Salih Yang disebutkan Allah Tapi Dia termotivasi Untuk menjadi Orang Yang salih Tersebut Itulah Sepuluh Amalan Saat kita Sedang Membaca Ayat Kucing Al-Quran Menurut Kitab Kazgiatul Nafs Karya Sa'id Hawa Tawan-tawan Sekalian Jadi Umum Berharap Bapak Teman-teman Yang Mendapatkan Bersesua Bajar Satu Tahun Bapak Regular Teman-teman Yang Lagi Lumpuran Bajar Satu Minggu Dua Minggu Teman-teman Yang Kursus Senantias Istaqamah Dalam Baca Al-Quran Al-Quran Ada liman Yang Terus Mengusuk Mengingatkan Maktisan Satu Dalam Al-Quran Al-Quran Dibaca Setiap Hari Tidak Dibaca Setiap Hari Setiap Saat Dalam Kelamaian Dalam Kesamitan Dalam Siang Dalam Malam Usahakan Awal Hari Dengan Baca Al-Quran Jadi Kalau Satu Hari Misalnya Satu Jus Awal Hari Dengan Baca Al-Quran Satu Hari Satu Jus Supaya Aktifitas Terempuan Bisa Kerjakan Jadi Tidak Ada Lagi Hutang Maksudnya Adalah Kalau Kita Sudah Baca Al-Quran Sudah Selesai Tugas Kita Yang Utama Jadi Kita Bisa Tenang Mengerjakan Amalan Yang Berikutnya Jadi Aturan Dibaca Termasuk Di Dalam Mendengarkan Murafal Ayat Suci Al-Quran Terbanyak Mendengar Murafal Ayat Suci Al-Quran Untuk Teman-Teman Yang Baru Belajar Ayat Suci Al-Quran Umar Merekomendasikan Untuk Mendengar Mendengar Youtube Dokter Aiman Dokter Aiman Itu Mengajarkan Tentang Membaca Al-Quran Dengan Baik Dan Benar Jadi Orang-orang Yang Baru Baca Al-Quran Ingin Tartium Benar Ingin Mulutnya Benar Rahat Benar Bisa Lihat Youtube Dokter Aiman Ingin Untuk Teman-teman Yang Lancar Dalam Bacanya Boleh Baca Boleh Dengar Youtube Dokter Aiman Kemudian Untuk Teman-teman Yang Sudah Lebih Lancar Bacar Youtube Dengar Kalau Maaf Masukannya Dengar Botolnya Sheikh Ali Rasfar Untuk Teman-teman Yang Lebih Lancar Untuk Teman-teman Yang Sudah Pasti Ingin Memperindah Nadanya Silahkan Bala Dengan Sheikh Rishyad Roshyid Kalau Awal-awal Dengan Rishyid Roshyid Harus Harus Mengajarkan Al-Quran 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 Diajarkan Al-Quran Al-Quran Sebaik Orang Yang Belajar Dan Mengajarkan Al-Quran Hari ini Teman-teman Belajar Harus Mengajarkan Al-Quran Ini Nasihat Sheikh Guru Umar Juga Saat Menajarkan Beliau Dia Selalu Mengatakan Boleh Belajar Asli Al-Quran Dengan Saya Dengan Satu Syarat Yakni Harus Kembali Mengajarkan Al-Quran Kenapa Mengajarkan Al-Quran Karena Kalau Engkau Tak Ajarkan Lupa Benar-benar Sekalian Jadi Penting Bagi Kita Mengajarkan Al-Quran Ya Baik Terima kasih Udah Sudah Video Disini Saatnya Sekarang Satu Orang Mau Mau Dengar Pulang Kemari Apa Yang Udah Katakan Terima Kasih Wabila Al-Fabuk Al-Fabuk Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Siapa yang Beranggung Silahkan Masya Allah Ini teman-teman Liburan Ya Ini teman-teman Yang mana Ini Teman-teman Emrah Emrah Kita Kita Dahulukan Teman-teman